Halo guys balik lagi guys di channel modifikasi ini kali ini kita temenin Bang Heri nih yang lagi ngutak ngatik barang kecil jadi kita kebetulan ada pekerjaan dari motor Versus jadi motor Versus ini punya masalah remnya itu agak ngempos guys Mas remnya agak ngempos gitu loh Mas remnya agak ngempos pencet sekali lembek pencet kedua baru ngisi pencet ketiga baru ngisi gitu loh jadi begitu dilepas pencet sekali lembek kedua ketiga baru ngisi nah ini sih sekalian ganti selang rem pakai selang rem WR3 ya pakai selang rem WR3 ini juga sekalian kita benahin masalah rem yang lain nah ini jadi dari awal kita memang sudah duga masalah kalau seperti itu remnya itu ngempos-ngempos itu dari awal itu karena masalah di piston jadi pistonnya itu males males macet seret gitu loh nah males itu pengertiannya males eh males keluar atau males masuk gitu loh kalau udah keluar mau masuk kalau masuk kamu keluar gitu deh nah jadi kita urai ya satu-satu ya nah jadi masalahnya di mana nih pertama ini ada di pistonnya ya ini piston piston kaliper jadi kan versi ini pakai kaliper dua kiri-kanan dan setiap kaliper itu ada dua piston ini pistonnya masing-masing nah waktu pistonnya ini eh waktu kaliper ini dibuka rem kaliper dibuka rem dipencet ya ini nggak mau keluar nih si pistonnya nggak mau keluar deh ya pistonnya mau keluar nah karena pistonnya nggak mau keluar di lumasi dan segala macam tetap mau keluar akhirnya kita bongkar sampai silsilnya ini silang bekas ya oke ini silang bekas nah ini silsilnya sampai dibongkar semuanya nih nah ternyata silnya ini sudah mengalami perubahan fisik guys gitu loh ini jadi silnya udah apa ya hair udah 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 melar ya nah melar itu gimana terhadap piston coba kasih lihat tinggi anda celah tuh jadi silnya itu terlalu gondrong tuh gondrong tuh lihat ngoplak ya tuh itu ngoplak ngoplak tuh guys udah tuh ngoplak tuh sini tuh ujung grupannya masuk tuh nah ini silnya ini ada dua setiap piston mana tuh lagi ya ini ya Nah setiap piston kan ada dua ini masih mending nah silnya ini ada sil luar masih dalam betul ya Nah coba posisi luar dalam itu dimana ini bagian luar nah luar ini yang gede pak kecil yang kecilnya kecil ini agak susah kelihatannya guys ya ini kalau kita bongkar sendiri kita masih bisa ngerasain lah ini bagian luar set lagi bagian dalam nah jadi begitu mengalami entah mungkin faktor usia atau apa gitu ya atau kena chemical apa nggak jelas itu ya jadi silnya itu jadi berubah fisiknya jadinya melar begitu melar melar di dalam sini eh otomatis apa sebutannya jadi pada pertambahan volume ya nah pertambahan volume akibatnya si pistonnya ini jadi kecekek kecekek gitu loh jadi lucunya gini kalau di luar kita lihat ini longgar longgar ini longgar nih guys tapi padahal kalau dipasang ini kecekek ya kan nih kecekek nih longgar nih kecekek jadi kelihatan luar longgar ah longgar nih masih main nih gitu loh ya kan apa tapi longgar ini ngoblak nah ini padahal kalau waktu dimasukin kecekek karena si ukuran silnya ini sudah melebihi yang lebih standarnya menel melebihi rumahnya guys gitu loh jadi kesannya nih seperti volumenya ini lebih besar daripada seharusnya Nah kalau sil yang sudah bener kayak apa yang penggantinya yang bener nah yang baru nah yang baru ini rapet guys justru ini ngekek ngekek nih punya kek ya ini ngekek tapi kalau dipakai itu ngepas di dalam dan malahan enggak seret gitu loh karena volumenya pas Coba kita lihat ya ini di sini dengan ini di sini ada perbedaan tuh ya tuh perbedaannya nah kalau perbedaan ukuran inilah yang mengakibatkan si piston ini kecekek di dalam karena piston ini kecekek jadinya si piston ini nggak mau keluar guys sehingga perlu tekanan beberapa kali supaya piston ini keluar tuh pisonnya biar bisa keluar tekanan mungkin 23 kali baru dia cucut keluar baru dia mau ngerem menekan apa kanvas rem terus menekan eh disk break gitu loh nah oke Coba kita pasang ya guys ya silahkan panggir sambil kita jelasin jadi silnya ini ada dua sil dalem sama sil luar silnya ini sih enggak mahal ya guys ya kayaknya sil sil gini diberapa hari dibawah 100.000 di bawah 100.000 ya sil ini enggak mahal ya cuman kalau empe rusak ya nyebelin aja guys jadi eh eh apa namanya mas rem itu tekannya mesti dua tiga kali baru dia mau ngigit remnya gitu loh dan dia nggak konsisten jadinya ntar dia mau keluar ntar kagak ntar seret ntar enggak ya begitulah karena eh juga karena perubahan suhu di kaliper dan di spree gitu loh guys nah seperti itu nah kalau yang udah bagus yang bagus yang baru eh dipasangnya pun juga enak ya gampang-gampang pasangnya jadi Hai ya dengan dudukan dudukannya dengan apa ya Godnya dengan realnya pasti Hai dipasang ngeseret tapi enggak macet gitu loh musik keras emang guys mesti apa ya Hai apa ya mesti ada musyada musyada gesekannya ya tapi bisa main gitu loh kalau yang kalau yang rusak itu dia sama sekali enggak bisa main dan nggak bisa diputar contohnya diputar gimana ya coba ya gitu aku putar terus keluar masukin bisa ya ya oke nah tentunya ini nanti bagian ini juga nanti akan di alusin lagi ya di amplas ya di amplas lagi di alus biar biar di amplas halus biar bersihin karena waktu keluarin kaliper engkuarin piston ini terpaksa harus menggunakan kekerasan guys karena terlalu keras untuk nariknya gitu loh nah kalau udah enak ini Coba masukin takutnya masukin semua ya Tenggak bisa keluar-keluar nih kita masukin semua keluar susah nah tuh bisa main ya semuanya ya ini seret tapi masih bisa main guys gitu loh ya kalau pakai jari sih kayaknya susah ya bikin bikinnya nah terus eh ya gitu nah kalau udah prosesnya kalau udah buka pasang eh minyak rem pakai cukup banyak udah gitu jangan lupa ya diguyur-guyur air supaya minyak remnya enggak mana-mana enggak 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 merusak cat guys itu ini berlaku untuk kaliper 2 piston 4 piston Brembo non Brembo atau merek-merek lain ini berlaku guys kalau kotoran gini masalah begini bisa karena kotor nah karena kotor kan kadang-kadang kita emang nggak bisa hindarin ya guys gitu loh ya cuman perawatannya cara solusinya seperti ini guys Oke dilanjutkan main bangkiri gitu loh jadi eh gejala awalnya adalah rem itu musti dipompak dua tiga kali baru dia main Oh ya bagian pahanya eh pahanya apa sih namanya sebetulnya breketnya breketnya nah breketnya ini juga dibersihkan juga nih guys nah ini terutama bagian ini pin ini pin ini harus main keluar masuk coba kasih lihat harus bisa main keluar masuk nah ini nih jadi kalau kali per 4 piston yang seperti Brembo yang jepitannya kiri-kanan itu pistonnya main kiri-kanan tutup tutup gitu loh nah cuman kalau misalnya dua piston yang sebelah atau satu piston sebelah nah yang main itu adalah kalipernya bukan pistonnya doang kalipernya juga main ini juga main ya gimana air keluar masuknya nah ini mesti bisa main guys ini kalau seret efeknya eh kanvas rem makan sebelah kanvas rem makan sebelah udah gitu remnya pakem udah gitu eh ya habisnya juga nggak rata gitu loh guys gitu ya jadi perawatan rem yang kamu mesti pasti pastikan perhatikan adalah ya dari si breketnya ini bisa keluar masuk terus si pistonnya tuh juga bisa keluar masuk main dengan lancar terus yang lain-lain lagi adalah dudukan derat-derat baut ini mesti mesti masih bagus ya dipastikan bagus rapi supaya bautnya bautnya gigitnya kuat ke apa shock breaker ya gitu loh kalau perlu disilin disilin lagi bautnya supaya bener-bener memastikan dia kuat Oke guys jadi kalau masalah rem sesimpel itu ada piston ada sil ada breket yang sini jadi sesimpel itu guys kalau misalnya rusak ya udah buka aja barang itu doang kok Oke thank you guys 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 guys